Tidak memiliki biaya untuk menyewa mobil ambulans, seorang ayah membawa jenazah bayinya menggunakan sepeda motor dari rumah sakit ke pemakaman. Pihak RSUD Dr. Doris Silvanus Palangkaraya menyatakan telah menawarkan mobil ambulans namun ditolak pihak keluarga. Video materi warga, seorang ayah bersama keluarga membawa jenazah bayinya menggunakan sepeda motor dari rumah sakit menuju ke pemakaman umum Jalan Cilik Riwut, Palangkaraya. Orang tua bayi Asmudin menyatakan terpaksa menggunakan motor membawa jenazah anaknya menuju ke pemakaman karena tidak memiliki uang untuk membayar mobil ambulans. Putra pertamanya meninggal dunia setelah dua hari dirawat di rumah sakit umum daerah Dr. Doris Silvanus Palangkaraya akibat tesak nafas dan infeksi. Rasanya kami tidak punya duit, jadi kami pakai motor saja. Ada sentet ditawar ya? Iya, sentet ditawarin pakai ambulans. Siapa yang nawarin, Pak? Buano mereka yang di rumah sakit, tapi kami tidak punya duit, paksa kami pakai motor saja. Sementara itu pihak RSUD Dr. Doris Silvanus Palangkaraya menyatakan telah menawarkan fasilitas mobil ambulans untuk membawa jenazah bayi namun ditolak pihak keluarga. Padahal pihak rumah sakit telah memberikan keringanan dengan membuat surat pernyataan tidak mampu usai pemakaman. Bukan kami mengabaikan untuk pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu. Apabila nanti memeruhkan bantuan, tolong sampaikan saja. Tapi kami akan meminta disiapkan surat keterangan tidak mampu setelah pemakaman. Asmudin dan Fatima orang tua bayi kini tidak mempermasalahkan hal tersebut. Keduanya bahkan berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan batuan kepadanya. Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adi Sata, Ayus, laporkan.